Biarkan Demokrat menabur nyinyir semaunya, tenggelam itulah yang akan mereka tuai Ditulis oleh Jemimah Mulyandari di SeaWorld.com Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Kalau gak nyinyir gak enak, itulah Partai Demokrat Tambah nyinyir, mereka tambah bangga Kenapa bisa demikian? Jawabannya sih mudah, karena memang cuma itu yang mereka bisa Sejak partai yang dulunya pernah berkuasa ini mulai kehilangan kepercayaan masyarakat Kenyinyiran itulah yang terus dipertahankan, diasah, dikembangkan, bahkan ditingkatkan oleh mereka Mulai dari nyinyiran jenderal sampai nyinyiran emak-emak rempong ada di partai ini Nyinyir telenovela Baksharlota ini juga lah yang baru saja dipertontonkan oleh Andi Arief si pecandu Menanggapi pesawat kepresidenan yang dicat ulang, dari biru menjadi merah Partai Demokrat melalui Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief melayangkan protes Mempertanyakan maksud pengecatan berganti warna tersebut Padahal Naktika juga tahu, pengecatan pesawat kepresidenan Bernuansa merah putih itu pasti berkaitan dengan hut kemerdekaan RI Yang akan segera kita rayakan bersama Bendera merah putih berkibar dengan gagah di mana-mana Menyambut peringatan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa dan negara kita Berhubung yang berkomentar dari gerombolan politisi tak bermutu Yang dibahas jadinya ya hal receh seperti ocehannya Andi Arief ini Bisa jadi Andi Arief Panasati melihat warna biru yang menjadi warna Partai Demokrat digusur warna partai lain Waduh, kenyinyiran demi kenyinyiran tak berguna memang terus ditabur oleh partai berlogo mirip Mercedes-Benz ini Padahal kita sudah sama-sama tahu siapa menabur angin, dia akan menuai badai Hukum tabur tua itu nyata Karma is real, apa yang kita tabur itu juga layangkan kita tuai Cepat atau lambat kita pasti menuai hasil dari semua perbuatan kita Begitu juga dengan menabur nyinyir Sebetulnya tidak ada masalah dengan status oposisi sebagai pihak lawan yang berseberangan Para oponen justru sangat diperlukan sebagai penyeimbang Tapi oponen yang bagaimana dulu Jadilah oposisi yang mampu memberikan kritik membangun yang berguna bagi nusa dan bangsa Mau kritikan pedas juga, silahkan Selama untuk tujuan membangun itu akan lebih jauh berguna Daripada nyinyir ngablak tak bermutu membolak-balikan fakta Hanya untuk memprovokasi rakyat dengan jurus playing victimnya yang memuakan Hal inilah yang terlihat semakin parah ada dalam diri partai demokrat Partai yang dipimpin prajurit bahkan jenderal militer Yang seharusnya identik dengan kegagahan dan kemacauan Tapi justru semakin hari semakin lebay baktele novella Nyinyir dan playing victim adalah jurus sandalannya Sretron banget jadinya Gak percaya Yuk kita bahas satu persatu Pertama, SBY Sudah tak terhitung banyaknya curhatan SBY di medsos Isinya pada dasarnya sama saja Yaitu playing victim berlagak jadi korban ala drakor Padahal nih aslinya tulisan-tulisan SBY itu adalah wujud kegalauannya Yang sudah bukan menjadi orang nomor satu lagi di Indonesia Post power syndrome seperti ini Memang sering mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang Yang kehilangan kekuasaan Atau jabatan yang biasanya diikuti dengan rasa menurunnya harga diri Dari sinilah SBY tak mampu mengendalikan dirinya untuk tidak menulis Atau membuat video podcast memelas yang isinya mengharu biru Seakan-akan dirinya yang paling benar Paling adil, paling jago, paling bijak, paling mengerti, paling prihatin Dan semua-mua yang baik-baik lainnya Padahal jika mau jujur Semua yang dituliskan SBY itu justru kebalikannya Bak punya kaca besar tapi tak mau berkaca SBY yang wajah kepemimpinannya carut-marut, coreng-moreng Akibat dosa-dosa yang sudah diperbuatnya Di masa pemerintahnya dulu justru Merasa dirinya sebagai presiden RI yang paling ganteng Paling gagah, paling berwibawa Dan paling mampu membawa Indonesia Menjadi lebih baik dari sebelumnya Dengan sadar SBY melupakan kasus-kasus besar Yang menjadi dosa masa lalunya Seperti kasus Megasenturi, Megahambalang, 34 proyek listrik mangkrak, petrol, serta gagal rampungnya Membangun infrastruktur Lalu dengan polosnya SBY membuat siaran langsung di akun Youtubenya Yang menyatakan menyesal sekaligus bersalah Pernah memberikan jawatan Panglima TNI Pada Mudoko Subungan kasus KLB Partai Demokrat Yang sukses membuat SBY baper Makan tak enak tidur pun tak nyenyak Jika SBY menyesal sudah menjadikan Mudoko sebagai Panglima TNI Lalu bagaimana dengan sekian ratus juta rakyat Indonesia Yang juga menyesal sudah menjadikan SBY presiden dua periode Meninggalkan segala kemangkerakan Yang menjadi beban tak terselesaikan Hingga sekarang ini baru satu curhatan SBY Yang saya bahas, masih ada banyak curhatan SBY lain yang justru membongkar kedoknya sendiri Kaca mana kaca Kedua, Ahai dan Ibas Ibas yang namanya sudah banyak sekali disebut oleh para saksi kasus korupsi hambalang Harusnya duduk manis saja, diam, jangan banyak tingkah Jika Ibas belum tersentuh hukum sampai sekarang harusnya Syukurilah itu dengan jadi anak manis Duduk saja, baik-baik meringkuk di pojokan Jangan sekali-kali membuat gerakan menyolok apapun yang malah memancing sorotan Faktanya Ibas yang selama ini kelihatannya disetting diam lama-lama tak tahan juga Ikut-ikutan bikin foto provokasi Ini jelas tindakan bego dan nekat Lupakah Ibas jika waktu terus berjalan tak bisa diulang? Lupakah Ibas jika apa yang dia tabur itu yang akan dia tuai? Lupakah Ibas jika seseorang yang lolos dari pengadilan dunia Tetap tidak akan lolos dari pengadilan Tuhan? Lagi-lagi kaca mana kaca? Membahas Ahai sejujurnya ada rasa Iba Ahai anak yang baik Tat pada orang tua dan menyayangi keluarganya sampai rela mengorbankan dirinya sendiri Adalah hal yang tidak terbantahkan Tapi sayangnya pengorbanan Ahai ini pun justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan golongan Mau tak mau Ahai jadi ikut terseret dalam pusaran keruutan ini Sama saja jadinya Sayang, seribu sayang Ketiga, Ani Sapuhan Menantu tipe mama rempong ini ternyata juga sama saja Lebih barah malahan Ngablak keluar-keluar di medsos tanpa mau berkaca pada keadaan dirinya sendiri Keluarganya, bapaknya yang berstatus koruptor dan keluarga besar suaminya Serta keadaan partenya sudah menjadi ciri-ciri dari emak baperan yang satu ini Ujung-ujungnya juga sama saja pelengi victim seperti mertuanya Masih ingatkah kita pada kasus Anissa Ahai selaku orang tua Almira Yang mememberkan anaknya di depan umum Sehubungan dengan surat yang ditulisnya Pada Jokowi tentang permintaan lockdown agar tak lagi ada korban yang jatuh Giliran kasus yang menyeret Almira ini jadi bahan olok-olokan netizen Anissa juga yang ngamuk, uring-uringan terutama pada Deni Seregar kala itu Aneh bin sakar PDW Pamer waro-waro di medsos berarti juga harus siap dengan segala resikonya dong Bisa dipuji tapi bisa juga dibully Kalau cuma berharap pujian ya jangan pamer di medsos Yang isinya beragam orang Cukup pamer saja di depan para abdi dalam Partai Demokrat Pujian setinggi langit pasti langsung mengalir deras Baru-baru ini sebuah kesalahan fatal juga dilakukan Anissa Sehubungan dengan mengutip ayat Al-Quran tapi keliru Dan seperti biasa minta maaf serta mohon dimaklumi langsung diajukan Ya gak apa-apa juga sih mestinya Namanya juga manusia Tak ada yang luput dari salah dan kilaf Yang gak boleh salah, gak boleh kilaf, gak boleh dimaklumi Dan gak boleh dimaafkan ya cuma ahok seorang Jokowi juga Semua kan salah Jokowi Betul apa betul? Keempat, pengurus dan kader Partai Demokrat Menerangkan di bagian ini tidak perlu panjang lebar Jujur saya salut dengan mental para pengurus dan kader Partai Demokrat Yang kuat dan tebal bagaikan baja Tak tahu malu tepatnya Mantan Menteri Pemuda Olahraga contohnya Kita tentu masih ingat saat politikus Partai Demokrat Yang punya hubungan khusus dengan panci ini Pernah nyinyirin ketupat dan panci Yang ada dalam video ucapan selamat hadiraya Idul Fitri 1441 Jeriah Presiden Jokowi Cuma manusia gak punya kerjaan yang ngintilin Jokowi sampai seperti ini Dengan keberadaan kader-kader Partai Demokrat yang lengkap Bak menu komplit Mulai dari koruptor AJH pecandu Hingga pengepul perabotan juga ada Mau yang model apa aja ada di partai yang satu ini Cuma ada satu kata jadinya Hebat Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan Biarkan saja Partai Demokrat nyinyir Tidak ada henti mengomentari banyak hal sesuka hatinya Tos saat ini rakyat Indonesia Sudah banyak yang melek politik sekaligus dewasa politik Berkat belajar dari pengalaman berharga di masa lalu Jadi Sepak terjang Partai Demokrat yang nyinyir dan suka playing victim ini Tidak perlu diambil hati Kita buat lucu-lucuan saja untuk menghibur diri Karena pada akhirnya siapa yang menabur angin Dia juga lah yang akan menuai badai Pada akhirnya partai yang seperti ini akan tenggelam Dengan sendirinya Pada saatnya nanti Partai yang besar dan pernah berkuasa ini Hanyalah akan jadi tinggal kenangan saja So silahkan dilanjutkan terus nyinyir dan playing victimnya Sampai 2024 nanti Karena memang cuma itu kemampuan dan keahlian mereka Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?